Bab 1412 tidak perlu khawatir. Ketika sudah lama berlatih, kamu akan memasuki masa itu, jadi ini sangat normal. Kenzo berkata, dibanding dengan orang biasa, latihanmu sudah berkembang sangat cepat, jadi tidak perlu khawatir, kamu hanya perlu terus berlatih saja. Baiklah, kalau begitu aku akan mencoba yang terbaik. Hana mengangguk. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba Kenzo terkejut, dia seperti melihat sebuah bayangan yang melintas dari matanya. Berhenti, kata Kenzo. Hana tidak basa-basi, dia langsung menginjak pedal gas dan menghentikan mobilnya dengan lancar, kemudian dia menatap Kenzo dengan bingung, dia tidak tahu kenapa Kenzo memintanya untuk berhenti. Jangan lihat aku seperti ini, aku baru saja melihat seorang teman lama. Kenzo tersenyum dan berkata, kamu pulang dulu, aku akan kembali sendiri nanti. Baiklah Hana mengangguk. Setelah Kenzo keluar dari mobil, Hana langsung mengemudi mobilnya pergi. Kenzo berjalan di sepanjang jalan pegunungan di depannya dan tiba di sebuah pavilion tepi sungai, dia melihat seorang lelaki tua yang duduk di bangku batu pavilion itu. Ada teh di atas meja batu di depannya, dia sedang membuat teh. Orang tua ini adalah tuan besar dragon dari pavilion Tianzan. Kakek dragon, aku lihat kamu cukup bersemangat, apakah lima elemen naga sudah memiliki kemajuan? Kenzo tersenyum dan duduk di hadapan tuan besar dragon. Hahaha, lima elemen naga memang sudah meningkat, tetapi kini lima elemen nagaku sudah berkembang semakin lambat ketika memasuki tahap selanjutnya, jadi tidak banyak yang memiliki kemajuan. Tuan besar dragon tertawa terbahak-bahak. Itu sudah sangat hebat, jika mencapai sedikit kemajuan lagi, maka mereka akan bebas dari alam fana, para praktisi Dharma tidak akan bisa menjadi lawanmu. Kenzo tersenyum dan berkata, kamu menggunakan tubuh manusia yang biasa ini berlatih hingga mencapai alam ini, kamu jelas sudah mencapai keberadaan di antara langit dan bumi, sungguh mengagumkan dan hebat. Siapa yang berani menyebut merasa lebih hebat di depanmu? Tuan besar dragon berkata sambil tertawa, jika ingin membahas siapa lebih hebat, sebenarnya kamu lah yang tidak ada tandingannya, aku benar-benar tidak bisa bertanding denganmu. Kakek dragon bercanda, Anda adalah orang yang sangat dihormati, aku tidak bisa dibandingkan denganmu, kata Kenzo dengan rendah hati. Kamu sangat rendah hati. Ujar Tuan Besar Naga, aku kesini untuk menyampaikan beberapa pesan Tono Waro. Silahkan. Kenzo mengangguk dengan serius. Haha, sepertinya aku tidak perlu mengatakannya, aku rasa kamu tahu arah keinginannya, kamu begitu pintar, mengapa tidak mencoba menebak instruksi selanjutnya? Kata Tuan Besar Dragon sambil tertawa, aku tidak tahu rencananya, bagaimana bisa aku tahu apa rencana selanjutnya? Kenzo berkata sambil tercengang, jadi sebaiknya kamu memberitahuku saja. Kamu tahu tapi kamu tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tuan Besar Dragon masih berkata sambil tertawa, tidak apa-apa, hubungan kita sudah akrab, apa yang kamu takuti? Kamulah yang selalu menghadapi segala kesulitan yang dialami nafas naga, bagaimana aku berani bertindak begitu hebat di depanmu? Kenzo berkata, lagi pula, ada banyak anggota nafas naga yang memiliki pendapat padaku sekarang. Benar, memang banyak orang yang memiliki pendapat padamu sekarang. Tetapi kamu tidak perlu terlalu peduli. Tuan Besar Dragon berhenti sejenak dan berkata, Kamu tahu, kamu masih muda dan belum cukup lama memasuki nafas naga, tetapi kamu bisa naik pangkat dengan cepat. Ditambah dengan dendammu dengan beberapa orang di kota Seng, memang benar banyak anggota nafas naga yang bertentangan denganmu, tapi semua ini bukan masalah. Hanging Demon yang aku dirikan sudah cukup membuat orang-orang itu membenciku, Kan? Kata Kenzo sambil tersenyum. Beberapa orang sangat mengkritik Hanging Demon, lalu kenapa? Tuan Besar Dragon berkata, peluang disediakan bagi mereka yang sudah siap, mereka yang tidak memiliki kemampuan itu hanya bisa menjadi bawahan saja. Memang seperti itu, tapi pasti ada banyak orang yang akan menyerangku dari belakang. Kenzo mengambil secangkir teh dan menyesapnya sambil berkata, Menurutku lebih baik aku tidak terlalu menonjolkan diri. Haha, jika kamu memiliki kemampuan, tentu saja kamu harus menunjukkannya. Tempat seperti nafas naga bukanlah tempat untuk bersembunyi. Tuan Besar Dragon berkata sambil tersenyum, Katakan padaku, apa rencana Tono Waro selanjutnya? Dia ingin melawan Cloud Residence Kenzo tertawa dan menjawab, Tindakan Cloud Residence semakin keterlaluan. Meskipun nafas naga dan Cloud Residence terus mempertahankan hubungan baik seperti itu sekarang, tetapi itu hanya drama saja. Sebenarnya, hubungan kedua belah pihak ini sudah hancur. Benar, lanjutkan. Tuan Besar Dragon mengangguk dan menuangkan secangkir teh lagi untuk Kenzo. Sekarang Cloud Residence merasa kekuatan mereka sangat hebat dan terus memasukkan anggotanya ke dalam nafas naga, hal ini menyebabkan kekacauan internal di dalam nafas naga, tujuan utama mereka adalah menghancurkan nafas naga. Selanjutnya, tindakan Radit juga semakin keterlaluan, demi mencapai tujuannya, dia bahkan tidak ragu untuk melepaskan penenun mimpi kuno. Ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Benar, tindakannya semakin keterlaluan sekarang, ini hanya beberapa hal yang dia lakukan untuk melawanmu, ada banyak hal yang kamu tidak ketahui lagi, hampir bisa dikatakan sebagai sumber kemarahan. Tuan Besar Dragon mengangguk kepalanya. Jadi menyingkirkan anggota Cloud Residence di nafas naga adalah hal penting yang ingin dilakukan tono, tapi Cloud Residence adalah salah satu dari tiga sekte terbesar, jika kita menghadapinya secara terang-terangan, itu pasti akan menimbulkan masalah yang tidak diperlukan. Maksudku adalah Kenzo berhenti sejenak dan berkata, biarkan mereka menggantikan pemilik sekte mereka, dan pengganti pemilik sekte ini adalah anggota kita. Haha, lihat, pemikiran kamu dan tono sama Tuan Besar Dragon tertawa dan berkata, kamu sudah tahu dia akan membiarkanmu melakukan hal ini, kan? Aku tidak tahu rencananya, bagaimana mungkin aku tahu. Kenzo berkata sambil tersenyum, hanya saja aku juga sudah bertemu dengan orang-orang ini, aku juga merasa tugas sulit ini pasti akan ditujukan padaku, jadi aku hanya membuat rencana terlebih dahulu. Memang orang pintar, jika diganti orang lain, orang itu tidak akan bisa memikirkan rencana ini, selain itu, kamu juga cukup beruntung. Tuan Besar Dragon berkata sambil tersenyum, benar sekali, tugas sulit ini diserahkan padamu. Itulah maksud tono, dia juga merasa maron bisa dimanfaatkan, siapapun yang dikurung di tempat itu selama puluhan tahun pasti akan memiliki kebencian di hatinya. Dan orang ini sangat berbeda dengan radit, dia tidak memiliki ambisi sebesar itu, jadi dia adalah orang yang layak kita percayakan. Ujar Tuan Besar Dragon, benar, radit hanya didorong oleh keinginannya, sekarang dia benar-benar berani melakukan apapun saja. Kenzo menghela nafas dan berkata, aku rasa ada banyak hal sudah di luar kendalinya. Tapi dia masih tidak menyadarinya, itu adalah hal yang sangat menakutkan. Kekuasaan dan kemampuan dapat membuat pikiran orang menjadi tidak normal, terutama praktisi Dharma. Mereka yang memiliki kekuatan besar akan diliputi oleh keinginan besar kapan saja, inilah niat awal kami mendirikan nafas naga. Tuan Besar Dragon berkata sambil menghela nafas, sedangkan nafas naga sudah mengalami banyak krisis sejak didirikan. Bab 1413 Masalah Internal dan Eksternal. Tetapi sekarang kita masih menghadapi banyak serangan dari musuh, baik itu internal atau dari eksternal. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang dia inginkan, kata Kenzo sambil tertawa, mengganti pemimpin adalah hal yang mudah. Baiklah, kami sangat tenang ketika kamu yang menyelesaikan tugas ini. Tuan Besar Dragon tersenyum dan berkata, jadi lakukan saja apa yang kamu inginkan, itu bukan masalah. Terima kasih atas kepercayaannya. Kenzo mengangguk kepalanya. Keesokan harinya, Kenzo, Maron dan Katia mendarat lagi di pulau itu. Namun kali ini lokasi pulaunya berbeda, mereka tetap naik perahu ayah dan anak itu. Maron tidak berbicara, dia berdiri di haluan kapal dengan linglung, entah apa yang sedang dia pikirkan. Apakah kamu sedang mengkhawatirkan kakak seperguruanmu? Kenzo menebak apa yang dia pikirkan. Benar, sudah lama tidak bertemu dengannya, entah bagaimana keadaannya sekarang. Maron menghela nafas. Seperti apa senior itu di masa lalu? Kenzo bertanya. Elegan, jujur, dia tidak akan membiarkan sedikit kekotoran muncul di depan matanya. Dia adalah murid yang sangat disayangi guruku, tetapi karena dia terlalu jujur dan tegas, jadi dia sudah menyinggung banyak perasaan orang. Maron berkata, sebelum permimpin kami mencapai alam surga, semua orang selalu bergaul secara berkelompok, tetapi dia tidak, jadi dialah yang menderita kekalahan terburuk. Kenzo menghela nafas dan berkata, orang seperti ini adalah orang yang berhati tulus, tapi dia juga orang yang paling mudah ditipu dan ditusuk dari belakang. Benar, jadi aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang dia. Maron berkata, dia adalah kakak seperguruan yang paling aku hormati, di dalam sekte atau di luar sekte, selain guruku, dia adalah orang yang paling aku hormati. Senior Li pasti memiliki hubungan yang mendalam dengannya, kan? Katia bertanya. Lebih dari sekedar dalam. Maron berkata sambil tertawa, dia bergabung di sekte ini lebih awal dariku, aku masih kecil ketika aku pertama kali datang J. Cloud Residence, saat itu guruku sedang menjalankan pelatihan, jadi dia yang membimbingku. Kekuatan dan pemahamanku tentang budidaya hukum surgawi semuanya diperoleh melalui bimbingannya. Menurutmu apakah hubungan kami mendalam tidak? Ternyata begitu, tidak heran kamu memiliki ekspresi seperti itu ketika mendengar informasi tentang dia. Kakatia menganggup dan berkata, tetapi apakah senior sedang mengkhawatirkan sesuatu sekarang? Bagaimana mungkin tidak khawatir? Dia adalah orang yang membela kebenaran dan memiliki hati yang baik, setelah Radit mengurungnya dan menyadari bahwa dia tidak memiliki cara untuk membunuhnya, dia langsung memenjarakannya di tempat ini. Maron bergumam. Tempat ini terhubung dengan dunia bawah, setengah dari alam terendah dan sangat dekat dengan Dark World. Dia sudah dikurung di tempat ini selama bertahun-tahun, pikirannya pasti akan terpengaruhi. Jadi yang aku khawatirkan sekarang adalah dia sudah terkikis oleh nafas Dark atau alam terendah. Apa yang akan kamu lakukan jika dia benar-benar menjadi seperti ini? Kenzo memandang Maron sambil bertanya. Ini. Maron berhenti sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu jika dia benar-benar terpengaruh dan kerasukan energi buruk, aku juga tidak bisa menyerangnya. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan dia pergi dari sana sehingga membawa kekacauan ke dunia, saat itu. Maron berhenti kemudian mengangkat kepalanya, dia melihat ke langit biru dan bergumam, Aku mohon kepada kalian berdua untuk tidak membunuhnya. Kenzo menatap Maron, meskipun lelaki tua itu sudah menganggap kakak seperguruan itu sebagai orang kepercayaannya, tetapi dia masih tahu batas. Oleh karena itu, jika orang ini yang menguasai Cloud Residence, dia pasti tidak akan bertindak sembarangan. Kenzo tertawa dan menjawab, Senior jangan khawatir. Kakak seperguruan seniormu sangat baik hati sebelumnya, dia tidak akan terkikis oleh kekuatan gelap apapun. Paling banyak dia memiliki iblis hati dan terpengaruh sedikit saja. Ini bukan masalah besar. Kami akan berusaha membangunkannya. Semoga begitu. Maron mengangguk dan menatap Kenzo, jika dia benar-benar memiliki iblis hati, apakah kalian memiliki cara untuk membantunya? Ada, menurut kitab Buddha, mengusir iblis hati bukanlah masalah besar. Katia berkata, tetapi itu juga tergantung pada situasinya, jika terlalu mendalam, maka aku tidak punya cara. Baiklah, aku sudah mengerti terima kasih. Maron membungku kepada mereka berdua. Jika kalian bisa menyelamatkan kakak seperguruanku, maka aku tidak akan melupakan budi yang besar ini. Senior terlalu sungkan, kita adalah sekutu sekarang kata Kenzo sambil tertawa. Instruksi yang diberikan nafas naga sudah diturunkan. Maron melirik Kenzo, ini memang sudah diturunkan. Kenzo tertegun sejenak lalu mengangguk kepalanya. Apa yang mereka katakan? Maron berkata sambil tersenyum datar, mereka ingin kamu membantuku mendapatkan kembali posisiku sebagai pemimpin Cloud Residence. Benar. Kenzo mengangguk, kamu sudah tahu semuanya. Aku sudah bisa menebatnya. Maron menghela nafas dan berkata, Cloud Residence berada di bawah kendali Radit dan tindakannya semakin keterlaluan. Dia bisa melakukan sesuatu yang keterlaluan seperti membiarkan perajut mimpi pergi, jadi apalagi yang tidak berani dia lakukan. Tapi bagaimanapun juga, Cloud Residence masih merupakan salah satu dari tiga sekte besar di dunia, jadi jika mereka benar-benar melawannya, itu mungkin saja akan menimbulkan kekacauan dan masalah yang tidak diperlukan, jadi cara yang terbaik adalah membiarkan Cloud Residence mengalami perselisihan secara internal, dan pergantian pemimpin adalah cara terbaik. Benar. Kenzo mengangguk dan berkata, ini adalah satu-satunya caranya, senior, apakah kamu ada keraguan? Tidak Maron menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku adalah Tono Waro, aku juga akan melakukan hal yang sama, jika tidak melakukan hal ini, Cloud Residence akan sangat sulit dilawan. Tapi yang aku khawatir adalah apakah tindakan ini akan merugikan murid kami. Bagaimanapun juga masih ada beberapa murid yang memiliki hati yang baik. Tidak, setelah memasuki Cloud Residence, kamu bisa melenyapkan pembangkang sebanyak yang kamu mau, kami tidak akan menyentuh apapun yang ada di Cloud Residence, tujuan kami hanyalah ingin menyingkirkan semua orang yang melawan nafas naga, bukan untuk menaklukkan Cloud Residence, kata Kenzo. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini, selain itu Tono Waro sangat lapang dada. Setelah menyelesaikan masalah ini, kamu bisa saja membicarakan pendapatmu kepadanya. Baguslah. Maron mengangguk dan berkata, mari kita selesaikan masalah ini dulu. Namun ada beberapa murid Cloud Residence yang memang sudah kehilangan niat baik mereka yang sebenarnya. Keinginan mereka terlalu dalam. Bahkan ada orang-orang yang sifatnya seperti gunawan, jadi mereka patut dibunuh. Maron mengangkat alisnya. Sekte kami sudah mengalami masalah yang sangat serius, jadi sekarang aku harus mengambil tindakan tegas untuk segera menyelesaikan masalah ini, setelah menyelesaikan masalah yang mendasar ini, barulah kita bisa menyelesaikan masalah selanjutnya. Tuan Kenzo, kita sudah sampai. Saat ini, tukang perahu menghentikan perahunya. Perahu sudah berlabuh, Kenzo mengangguk kepada tukang perahu dan berkata, terima kasih, sama seperti kemarin, datang saja ketika kami mengirimimu pesan.